yo what's up Oke guys jadi di video kali ini aku bakalan eksperimen item guys jadi ini kan adalah tadi ini adalah hero baru mobile Legends yaitu adalah namanya Wanwan dia itu rolenya adalah Maxman guys jadi seorang Maxman itu dia harus menghasilkan damage yang besar gitu guys nah disini aku tuh pengen nyoba aja apakah si Wanwan ini itu cocok dikasih full speed jadi dia itu senyerangnya cepet gitu atau dikasih critical jadi kesimpulannya itu enak dikasih critical atau enggak gitu guys jadi ini aku udah siapin dua item dua maksudnya dua item gitu guys nah yang full speed sama critical aku bakalan cobain dulu yang full speed jadi dia itu cocok gak sih pakai yang full speed gitu ya jadi ini ini dia enggak ada criticalnya sama sekali guys karena dia bakalan pakai item yang namanya golden stuff Oke kita coba ya guys ya oke guys kita coba guys ya di sini ada alukatnya Oke ini kita coba ke alukatnya guys Oke jadi dia itu oke seperti ini oke jadi menurut oke oke jadi dia itu kalau dikasih full speed itu dia basicnya kan loncat-loncat ya jadi dia loncatnya bakal lebih cepet gitu guys tapi satu dia tuh nggak bakal ada criticalnya sama sekali guys jadi seperti ini dia loncatnya bakal lebih cepet tuh dia itu lompatnya itu bakalan lebih cepet lagi guys pindah-pindahnya itu bakalan lebih gesit lagi sih gitu seperti ini nih nih tuh ya intinya bakalan oh ya bakalan lebih lebih cepet aja loncat-loncatnya guys dan ultinya juga nggak ada criticalnya sama sekali ya Oke itu tadi kan kita nggak pakai Inspire sekarang kalau kita pakai Inspire jadi seperti itu jadi tambah cepet kita tambah cepet gitu ya Oke kita cobain aja ya seperti ini guys ternyata kita kalah coy oke sekarang kita coba kalau kita pakai Inspire kita gabung gitu guys oke 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 jadi kalau pakai Inspire seperti itu dia lompatnya bakal lebih cepet aja sih oke guys so kita sekarang Let's Go kita bakalan coba yang critical ya kalau full critical gimana gitu coy Oke ini nggak usah dijual Nah ini dia sekarang udah critical Sekarang kita coba yang normal dulu guys ya Apakah dia bahan sakit Kritikalnya ada guys Tapi dia kurang begitu cepat ya lompatnya ya Kalian bisa bandingin sama yang tadi Dia lompatnya jadi kurang kesit gitu ya Jadi dia lompatnya gak kesit yang tadi ya Kan kalian bisa liat tuh Dia lompatnya jadi agak lambat ya Dia lompatnya agak lambat guys Kalau dikitin kritikal Tapi dia bisa ada Tapi dia tetep bisa kritikal ya Oke kita coba ini aja Tapi dia tetep kritikal coy Nih Tuh Tuh Kultinya juga bisa kritikal guys ya Kritikalnya seribu 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 gitu ya Oke Jadi itu kalau dibikin kritikal Dia juga bisa Ultinya juga ada kritikalnya Dimirip sama cloud gitu ya Kita coba sekali lagi guys Oke kita coba ke alukaatnya Oke 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 ternyata seperti itu guys Ultinya sama Tapi cuman bedanya Dia setiap lompat-lompat Bakal ada kritikalnya Tapi kalau ini Kalian kasih kritikal Dia lompatnya bakal kurang Kurang cepat ya guys Jadi dia lompatnya gak lambat sih Oke Sekarang kita bakalan coba Kalau kita tambah inspire ya guys Apakah dia bakalan makin cepat gitu Kritikalnya makin besar Oke kita coba dulu guys ya Oke ternyata Oke ternyata Kalau pakai inspire Dia Lompatnya sama Kayak pas pakai item Yang full speed tadi guys ya Cuman Ya Kalian kalau pakai inspire Meshman kan susah kabur ya guys ya Seperti ini guys Tuh Oke Dia bisa cepat sih Tapi Dia harus ngandelin inspire banget ya Seperti ini guys Tuh Dia itu Ngandelin inspire banget coy Ya kan Tapi dia kritikalnya ada Oke guys Jadi kurang lebih itu tadi Untuk Percobaan itemnya Jadi menurut aku itu Kalau si Wanwan ini guys Ya itu Terserah kalian aja sih Jadi kalau kalian Bikin full speed itu Kalian nak pakai itemnya Yang ini Yang full speed seperti ini Kalian pakai item Yang full speed ini tuh Tadi loncat-loncatnya Jadi lebih kenceng gitu aja guys Jadi Musuhnya itu susah Buat nangkep kalian gitu Dan damage-nya memang Gak terlalu sakit Tapi Ya lumayan lah ya Kalau kalian tuh Posisinya bagus Lumayan itu buat team fight Kalau kalian mau bikin yang critical Kalian pakai yang bawah ini guys Karena ini aku udah pernah coba Di Game yang sebenernya gitu guys Jadi Kalau menurut aku enak Ya dua-duanya enak sih Critical juga enak Cuman dia lompatnya Agak Lama ya Jadi dia harus nebak dulu Baru lompat gitu ya Kalau yang full speed itu Bisa kenceng gitu ya Dia bisa lompat Balik-baliknya Itu cepet banget gitu Kalau yang critical ya Dia cuman agak lama aja sih ya Tapi gak lama banget guys Ya jadi Terserah kalian Kalian tuh mau pakai apa Intinya Ini cuman percobaan guys Jadi menurut kalian tuh Enak pakai yang full speed Atau critical ya Jadi itu tadi Percobaan item dari guys Oke Kalau kalian suka Jangan lupa untuk like Dan subscribe-nya Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye